Entri Komunikasi dan Informatika Joni Plate tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung. Joni penuhi panggilan penyidik dalam pemeriksaannya sebagai saksi perkara dugaan korupsi pengadaan infrastruktur pendukung paket Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Ini merupakan jadwal panggilan ulang setelah sebelumnya berhalangan hadir pada panggilan pertamanya dua pekan lalu. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam perkara ini. Proyek bernilai total 10 triliun terindikasi korupsi dan merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.